DPR RI mengapresiasi Program Kesehatan Pemerintahan Prabowo Gibran yakni Program Cek Kesehatan Gratis di Tahun 2025 dengan total anggaran Rp3,2 triliun yang menargetkan 52 juta penduduk dengan memprioritaskan masyarakat di atas usia 50 tahun dan memiliki potensi menderita tuberkulosis atau TBC. Anggota DPR RI Edi Wuryanto menilai Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis sejalan dengan komitmen DPR RI yang ingin memperkuat langkah preventif dan transformasi pelayanan kesehatan primer. Pemeriksaan kesehatan gratis sebaiknya diarahkan untuk mengatasi penyakit menular dan tidak menular khususnya penyakit TBC dan kanker yang bersifat persisten di Indonesia di mana sebagian besar penderita TBC adalah masyarakat tingkat ekonomi rendah. Jadi deteksi dini memperkuat langkah kesehatan primer itu harusnya menjadi fokus Pak Prabowo. Terutama untuk screening penyakit TBC, penyakit kanker. Dari dulu nggak pernah selesai karena deteksi dini nggak dilakukan dengan baik. Active case finding-nya tidak berjalan. Lalu pengobatannya akhirnya setengah-setengah karena itu saya setuju ke depan ini screening kesehatan diintervensi dengan baik tidak sampai jatuh yang berat. Karena kalau satu jatuh yang berat justru pembiayaan kesehatan kita semakin mahal. Dengan estimasi anggaran pemeriksaan kesehatan sekitar 3,2 triliun rupiah untuk merealisasikan program tersebut, EDI berharap BPJS Kesehatan dapat terlibat dalam skema pembiayaan yang memberi kemudahan bagi masyarakat. Mengingat program pemeriksaan kesehatan sudah masuk dalam perencanaan APBN tahun 2025. Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan.